Pemisah untuk mencegah penyebaran covid di tempat keramaian, Polres dan TNI membagikan seribu masker kepada pengemudi cator yang beroperasi di kota Sumedang. Sasaran pembagian masker kali ini ditujukan kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Polres Sumedang bersama anggota TNI dari Kodim 0610 Sumedang membagikan seribu masker dan 2.700 paket sembako kepada para pedagang dan pengemudi cator. Pembagian sembako dan masker merupakan kerja bareng TNI dan Pohri untuk memutus mata rantai dan mencegah penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Sumedang. Sasaran pembagian masker yakni para pedagang dan pengemudi cator yang selalu beraktivitas di luar ruangan dan setiap hari berinteraksi dengan warga lainnya. Untuk di Kabupaten Sumedang sendiri ada pergub nomor 74 kaitan dengan penerapan sanksi bagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah maksudnya dalam kesempatan ini kami juga membagikan masker bagi masyarakat yang masih kedapatan belum menggunakan masker pada saat aktivitas di luar ruangan. Dan kenapa sesarannya ada di luar ruangan itu? Ini simboli saja semuanya kita sudah siapkan di posek-posek juga jadi yang beraktivitas di luar ruangan mungkin nanti dari ojek online, dari delman dan lain sebagainya. Kalau di Sumedang nggak pakai masker itu di denda? Belum tahu. Belum tahu ya. Terus harapannya gimana dengan ada pembagian masker ini? Oh bagus, bagus sekali. Merasa terbantu ya? Ya, merasa terbantu. Menurut Kapolres Sumedang, AKBP Dewi Indra Laksmana, kegiatan pembagian masker selain dalam rangka memperingati HUD ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, juga melaksanakan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV